Intro Survivor let's get lost Let's go Halo geng Survivor masih ada di Lombok loh Dan selamat pagi buat para Survivor Di seluruh Indonesia Sudah siap nonton Survivor kan? Selamat menonton ya Survivor let's get lost Let's go Survivor Lombok Wow Pulau yang memiliki kekayaan alam ini Masih menjadi destinasi kita Para Survivor Aku dan Bibi senang sekali berada di Lombok Udara yang sejuk Pemandangan yang indah Pantai yang keren Seolah-olah memanjakan diri kita Para Survivor Di balik indahan pulau ini Membuat aku berpikir untuk berhenti sejenak dan merenung Aku yakin Di balik pemandangannya yang indah Dan udaranya yang sejuk Pulau ini pasti menyimpan suatu cerita yang menarik Cerita yang mungkin berbeda Bahkan ini adalah pengalaman pertama dalam hidupku Dan inilah cerita tujuan kami datang ke Pulau Lombok Inilah awal mula pertemuan kami bersama Survivor kita hari ini Yeay Senangnya bisa mengelilingi kota Lombok dengan mobil call ini Nikmati pemandangan kota yang indah Bersama sosok Survivor kita hari ini Ikuti terus ya Dan para Survivor sekarang kita lagi ada di Lombok Yeay Dan siapakah sosok Survivor sejati Lombok Beliau adalah orang yang mengendarakan mobil ini ya Kenapa kita memilih beliau Dan kita lihat sama-sama Ini dia Inilah Bapak Saharudin Pria berusia 48 tahun ini adalah sosok Survivor kita hari ini Pria hebat ini kehilangan kakinya sejak tahun 1995 Akibat kecelakaan di saat beliau bekerja Tapi itu bukan menjadi penghalang buat beliau Untuk tetap mencari nafkah Dengan mobil Beliau tetap berjuang menggunakan kaki dan tongkatnya Untuk menginjak pedal gas Sosok yang luar biasa para Survivor Ya dan para Survivor ini sekarang kita lagi ada di dalam mobil Bersama Pak Saharudin Ini yang menjadi sosok Survivor sejati kami Pak Saharudin Ini terima kasih sekali Yang atas waktunya Bapak bisa memberikan waktu untuk kami Dan Bapak Saharudin ini menyetir kendarannya Dengan kaki yang tidak begitu sempurna Dan menginjak gasnya dengan tongkat Tapi Pak kalau saya boleh tahu ini Pertama kali Bapak Ini dari bahi Tidak keselakaan Keselakaan mobil dulu Di jurang saja yang sempat Bawah Gunung Renjani Oh di jurang gitu Pak? Ya di jurang Melorot Melorot Waktu itu saya jadi kernet Nama kakak itu Kakak yang nyupir saya jadi kernetnya Terus raknya melorot Oh truknya melorot? Ya melorot ya masuk ke jurang gitu Terus posisi bakrek gimana Pak? Di atas truk Di atas bakrek Pas saya duluan jatuh Terus baru truknya Nindit kaki saya gitu Allah Alhamdulillah Akbar Dan jatuhnya Kayak muncap begitu gini Kepala dulu Makanya ini habis semua dulu Kena kerikil Karena ini habis dijait Melorot habis Dijahit juga semua itu Oh gitu? Iya ini habis pecah Dijahit semua Pertama kali Bapak tahu Ketika Bapak tidak memiliki kaki Pada saat itu Ya Bapak Shok Alhamdulillah Tidak pernah shok Tidak pernah Tidak? Iya Biasa aja Para survivor mungkin Ini Cerita yang berbeda Yang dari kami jalannya Ternyata Bapak Apa yang membuat Bapak bisa survive Maksudnya bisa bangkit Semangat gitu Pak Semangat Bapak dari penerburukan Melihat istri sama anak saya Itu bapak itu? Iya motivasi saya itu Dan juga karena saya di Hina sama mertua dulu juga kan Mertua itu waktu saya Kawin dia tidak setuju sama sekali Sampai tidak mau nikahkan saya Sampai saya ke pengadilan Itu Sangat saya terpukul itu Sama mertua Tapi istri Bapak tetap milih Bapak? Alhamdulillah tetap milih saya Ketika pada saat kejadian Kecelakaan itu di Gunung Rinjani ya? Iya di bawah Gunung Rinjani Di Bapak Gunung Rinjani Iya Itu Bapak pasti ingat ya Tanggal berapa? Waktu itu hari Selasa Tanggal 9 itu Tanggal 9 September Nah Virasat itu tidak ada Sama sekali Tidak ada sama sekali Jadi Bapak sama Jadi Bapak sama sekali Tidak ada sama sekali ya Biasanya gitu ya Tidak ada Tanda-tanda gitu Tidak ada Bapak bisa bekerja ini dari mana nih? Apanya? Dapat semangat dari siapa? Karena saya juga punya tanggungan Juga saya masih hidup Masih punya nyawa Jadinya Saya harus semangat aja gitu Harus semangat bekerja Supaya jangan saya menjadi beban orang lain gitu aja Jangan sampai saya mengemis-gemis aja gitu Daripada saya jadi pengis Lebih baik saya bekerja begini Tapi ada gak dengan karen Bapak Kondisi seperti ini Menyepelekan Bapak? Ada aja Ada aja Ada aja Biasa aja Biarkan aja lah Mereka mengomong Saya memang gak punya kaki Tapi saya punya hati Buat jawaban yang tidak terpikir oleh kita Para survivor Bapak memang tidak punya kaki Tapi Bapak punya hati Itu satu teguran buat semuanya Terkadang kita memiliki fisik yang kumplit Banyak memiliki fisik yang sempurna Tapi kita di luar batas kemampuan kita Pak, ini Bapak pernah mengeluh gak dalam hidup Bapak ini? Ya, bagaimana Allah yang mengatur Semuanya ini terjadi Karena Yang Maha Kuasa aja Banyak orang yang teman-teman kita Yang bahkan kita pernah kunjungi Lebih memilih menggunakan kaki palsu Bapak gak mau punya kaki palsu Saya masih punya kaki Masih disimpan Masih disimpan sama Yang Maha Kuasa Sama Allah Sebuah teguran Bapak sama sekaknya tidak pernah nangis Tapi kalau saya cek nih orangnya Pak Pak, semakin tertarik saya mengikuti kisah Bapak Semakin saya pengen kenal Bapak Saya ikuti perjalanan Bapak pada hari ini Hanya di Survivor Let's Get Lost Ayo, Jim Pak, ke tempat yang kemarin ya Pak Eh, eh, Jimmy Jim, Jim Jim Survivor Let's Get Lost Let's Go